Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu'ala'ala'ubadihi'illati'in asl'afah amma'ba'at. Yang sama-sama kita ta'ati, yang sama-sama kita melihatkan jajaran pengasuh, Pak Hadzunan Ampel Al-Ali, yang saya hormati para Murobbiyah, yang saya hormati para Mushrifah, dan juga adik-adik Maha Santri 2021-2022, atau Maha Santri 12. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan kepada Allah, untuk melaksanakan salah satu aktivitas kita, yang luar biasa, yaitu sholat jama'ah subuh, lalu kemudian disambung dengan membaca Al-Birbil Latif bersama. Mudah-mudahan, kita semua, senantiasa, dianugerahi, kesehatan oleh Allah SWT, dan ilmu yang nafian, saudara-saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan, segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Para adik-adik, para Mushrifah, dan termasuk Muharrikah, Muharrikat, ya, pada pagi hari ini, saya mendapatkan tugas untuk mengisi irsyadat di Masjid Ulul Al-Bab. Biasanya taruh hari selasa itu, jadwal saya ngimami di Masjid Tarbiyah. Cuman kan enggak bisa, dalam sekali waktu, ngimami di dua tempat, itu kan enggak mungkin. Karena saya manusia biasa. Maka pada pagi hari ini, karena jadwal irsyadat di Masjid Ulul Al-Bab, maka sekaligus kita sambung, karena jadwal irsyadat, maka kita mulai tadi langsung dari sholat jama'ah subuh bersama. Pada hari ini, tema yang diberikan kepada saya, sebagaimana dalam surat ini, yaitu hadis ke-9. Cuman, hadis ke-9-nya di sini, kayaknya terjadi salah ketik. Di sini temanya tahapan penciptaan manusia. Padahal tahapan penciptaan manusia itu ada di hadis yang ke-4. ini insya Allah sudah pernah disampaikan pada semester yang lalu. Karena semester yang lalu itu kan, ada lima kali irsyadat, karena kita baru masuk di bulan November, lalu ada karantina dan seterusnya. sehingga semester ini dimulai hadis ke-6, dan hari ini hadis ke-9 yang tentang melaksanakan perintah menjauhi larangan, dan larangan untuk banyak bertanya, apalagi bertanya yang kemudian malah menyusahkan. Bismillahirrahmanirrahim, hadis ke-9, yaitu riwayat An-Abi Hurairah r.a r.a qal Samiatu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakul Terjemah maknanya dari hadis ini, Terjemah maknanya dari hadis ini adalah, Abi Hurairah r.a itu pernah mendengar Rasulullah bersabda begini, Apa-apa yang telah aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, Maka kerjakanlah semampu kalian, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian, hanyalah karena mereka terlalu banyak bertanya, dan menyelisihi para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Para adik rahimah kumullah, ini yang bersujud ini, action-nya action tidur, padahal aslinya tidak tidur, jangan-jangan matinya tidur, tapi mata batinnya tidak tidur. Kalau di putera itu tidak sampai seperti itu, tapi langsung terlentang. Baik, ini intermesu saja ya, saya lanjutkan. Ya tidak apa-apa, yang tidur mudah-mudahan segera bangun, yang bangun mudah-mudahan segera, hidup. Jadi begini, hadis yang ke-9 ini, terkait dengan perintah dari Rasulullah, untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, dan menjauhi apa yang dilarang. Ini senada dengan firman Allah, di dalam surah Al-Hashr, Allah berfirman, dan sesuatu yang dibawa kepada kalian, dibawa oleh Rasulullah s.a.w. datang kepada kalian, maka, maka ambillah, laksanakanlah, dan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah kepada kalian, maka jauhilang. Di penghujung hadis ini, Rasulullah menyatakan bahwa, umat-umat terdahulu, umat-umat terdahulu itu ya, orang-orang Bani Israel, al-Yahud wa Nasara, umat-umat terdahulu, yang menyebabkan, mereka binasa, itu karena mereka banyak bertanya. Nah, sekarang saya sebelum mengupas hadis ini, ingin bicara sedikit, atau cerita tentang, Bani Israel. Di dalam surah Al-A'raf, ayat 164, Allah berfirman, dan ingatlah ketika, satu umat. Di antara mereka, yaitu umat terdahulu, yaitu Bani Israel, mengatakan, lima ta'ifu na'kauma. Jadi dulu, kelompok Bani Israel itu, secara garis besar, itu terbagi, di situ ada tiga. Yang pertama, adalah orang-orang yang solih. solih. Tapi kelompok pertama ini, solih, lalu, merasa cukup, dengan kesolihan dirinya. Berarti solih secara individu. Kalau kita kontekstualisasikan, ini adalah kelompok orang-orang yang sergep, jamaahnya sergep, ngajinya sergep, tapi tidak ada, usaha, untuk mengajak orang lain, untuk menjadi sergep, menjadi rajin. Terus pokoknya, saya rajin, ya sudah. Teman saya, ya urusannya masing-masing. Dulu di Bani Israel, terjadi kayak begitu. Lalu kelompok yang kedua, kelompok kedua itu, adalah orang-orang yang rajin, yang ta'at, tapi dia merasa, bahwa ketaatannya itu, harus berimbas ke orang lain, maka dia ngajak orang lain. Terus pokoknya ngejak. Bangun duluan, sebelum subuh, bangunin temannya. kok enggak mau, ya baru urusannya masing-masing, yang penting sudah ngajak. Kelompok ketiga, ini kelompok yang sebenarnya di dalamnya ini ada kategori. Ada yang memang enggak mau beriman. Tapi ada yang sudah menyatakan keimanannya, tapi kemudian, dia tidak poat lebih banyak maksiatnya. Ya ini pokoknya tergabung di kelompok yang ketiga ini, orang-orang falsik. Tergantung nanti tingkat kefasikannya. Ini termasuk orang-orang yang disebut, yang mau diceritakan dalam ayat ini, itu kelompok ke-1 dan ke-2. Kelompok ke-1 tadi, itu tanya ke kelompok ke-2. Lima da'ifuna kaumah. Lapo kok sampean ini, mengapa kok kalian ini, memberi ma'u'iloh, mengingatkan kepada satu kaum, yang dimaksud kelompok yang ketiga, kaumnya ini, yang mana mereka nanti akan dibinasakan oleh Allah, dan dihancurkan oleh Allah, akan disiksa. Ini kata kelompok pertama. Kelompok pertama tadi kan yang mengatakan begini, pokoknya saya sudah rajin, itu urusan saya. Orang lain terserah. Wispodo gede nih, kalau bahasa sekarang begitu. Tidak mau mengingatkan. Atau kelompok ketiga ini yang juga parah, itu merasa sudah besar, diingatkan tidak mau. Aku sengerti, sengapi, iya ngerti, tapi dilakoni apa enggak? Permasalahannya ma'u'iloh di mana-mana, itu bukan seberapa sering materi itu diulang, tapi seberapa jauh kita sudah melaksanakannya. Sama yang setiap selasa dengar irshadda, setiap taklim, kadang oleh mu'alim diselipi dengan ma'u'iloh, diselipi dengan hikmah. Bukan kemudian, oh, harus tahu, kodoh miskin sampai nobyan. Bukan itu. Tapi, saya ini sudah sampai mana. Itulah yang nanti masuk kategori nanti akan kita jelaskan. Ini masih panjang, ini masih pembukaan. Jadi nanti yang ngantuk-ngantuk tidurnya, hari ini merahkan ya tanggalnya. Nanti BBBA, PKPBA libur ya? Ya, alhamdulillah. Taklim juga. Nah, berarti nanti setelah irshadda, bisa tidur. Jadi kalau yang sudah tidur, ketika irshadda, nanti sudah tidak boleh tidur. Nah, jatahnya sudah diambil duluan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kelompok kedua ini, yang diprotes oleh kelompok pertama ini, lima ta'idhuna qawmanillahu muhlikuhum au mu'azibuhum azaban syadid. Apa jawaban kelompok kedua? Qalu, ma'zirotan ila rabbikum. Ini alasan pertama. Yang kedua, wala'allahum yattakun. Apa ma'zirotan ila rabbikum itu? Kata kelompok kedua, yang orang rajin, sholih, sekaligus muslih. Dia sholih, tapi ngajak orang untuk jadi baik. Soalnya, busuargo itu mesti rombongan. Tidak enak. Kalau sendirian, busuargo itu tidak enak. Mesti harus bareng-bareng. Jadi asiknya rame, rame-rame. Apa jawaban kelompok kedua? Ma'zirotan ila rabbikum. Saya ngoyong ajak yang lain. Bumpam ada muharik. Saya jadi muharik-muharik, bukan karena apa-apa. Tapi karena saya ingin, kalau saya ini ditakdir oleh Allah, mudah-mudahan bisa baik. Maka, kebaikan ini jangan hanya berhenti di saya. Saya ngajak teman saya. Maka jadilah muharik-muharika. Yang menggerakkan. Kan begitu? Nanti daftar jadi musyrif-musyrifah. Ini kan sudah dibuka pendaftaran. Cuman yang daftar banyak, tapi kan kuotanya terbatas. Yang penting kalau memang tidak keterima jadi musyrif, atau musyrifah, jangan beralih, titiknya hilang. Apa titiknya hilang? Musyrifah. Kalau musyrif, itu maknanya berbeda. Inna hula yuhribul musyrifin. Itu pakai sin. Terus, sungguhnya Allah tidak menyukai musyrif-musyrif anda. Maksudnya musyrif-musyrifah yang dalam pakai sin, bukan yang pakai sin. Kalau pakai sin senang. Kalau pakai sin itu kan maknanya berlebihan, melampaui batas, kan begitu. Berlebih-lebihan. Itu tidak boleh. Jadi yang tidak keterima, umpaman nanti ada yang tidak keterima, maka jangan beralih ke, saya daftar yang pakai sin aja, jauhnya sejangan. Oke, kita lanjutkan. Ternyata, ma'zirotan ila robbikum itu, nanti itu di akhirat itu, ternyata kita ini semua ditanya. Pertama, terkait orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau jadi muharri, jadi musyrifah, maka punya dampingan. Itu juga ditanya. Lalu kemudian baru menyebar orang-orang yang di sekeliling kita. Nanti kalau sudah hidup bermasyarakat, bagaimana orang di dalam rumah kita, bagaimana tetangga kita, kalau masih ada yang tidak taat, masih ada yang sering maksiat, masih ada yang tidak meng-upgrade ketakwaannya, maka kita juga ditanya, sudah dihigatkan belum? Kalau kita bilang, sudah ya Allah, benar sudah saya sampaikan. Ya sudah, berarti kita ma'zirotan ila robbikum. Kita sudah gugur kewajiban. Kita sudah ma'zirotan ila robbikum. Lalu yang kedua, mudah-mudahan mereka itu bisa menjadi orang-orang baik, orang-orang yang takwa. Ini adalah satu pelajaran yang luar biasa, bahwa ngajak orang menuju kebaikan, itu tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis. Karena ayatnya, wala'allahu miyattaku. Kalau menter sudah tidak bisa, ya sudah, didoakan. Kan begitu. Kalau kita yang mendoakan, maka boleh jadi, itu memang, ya sudah, itu kemampuan kita. Wadhalika aful iman. Tapi kalau golongan para wali, itu biasanya, dilihat saja, didoakan, set itu sudah nyambut. Maka betapa banyak dulu, zaman wali Songo, itu orang-orang yang asalnya, perampok dan lain sebagainya, itu belum didakwai apa-apa, baru lihat wali saja, lihat wali Songo, baru lihat sosoknya saja, itu hatinya sudah, luluk. Karena ada koneksi yang luar biasa, jaringannya bagus, wifi-nya, pancang. Loh iya. Jadi servernya memang bagus, tuh. Set, set kan begitu nyambut. Jadi itu. Para adik-adik, para musrifah, para murabiyah, rahimahumullah. Saya lanjutkan. orang-orang terdahulu itu, yang kelompok yang ketiga, yang ketiga ini ya, yang masih, banyak fasiknya tadi itu, ini sering kalau diperintah apapun, itu ngenyang. Kita terkenal, kita kenal, kita sangat masyur sekali. Surah Al-Baqarah itu menjelaskan tentang ini. Jadi Al-Baqarah itu seekor sapi maknanya. Cuma di terjemahan-terjemahan, sudah kandung salah kapra, maknanya jadi sapi betina. Padahal maksudnya, Baqarah pun itu seekor sapi. Enam latun seekor semut. Nah, di surah Al-Baqarah, kita masih ingat, ada satu kisah, yang kisah itu, di mana di kalangan mereka, itu terjadi pembunuhan. Lalu mereka saling tuduh-menuduh. Sampai kemudian, menghadapkan Nabi Musa alaihi salam, lalu Nabi Musa alaihi salam, mendapatkan, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyampaikan kepada mereka, dan ini diabadikan dalam surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 67. dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam, itu menyampaikan kepada kaumnya, yaitu kepada Bani Israel, itu agar mereka menyembele se'ekor sapi. Agar kalian menyembele se'ekor sapi. Orang-orang Bani Israel belum-belum sudah, merasa bahwa, apa hubungannya antara mencari pembunuh ini, dengan se'ekor sapi. Makanya mereka bertanya, Atat takhiduna huzwa. Ini pertanyaan dari Israel, pertama kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini nanti yang dilarang pertanyaan, pada yang begini ini. Yang di dalam surah Al-Ma'idah, disebutkan, ayat 101, Ya ayyuhallalina amanula, tas'alu an asya'a intu bedalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya, tentang sesuatu, yang kalau dijelaskan kepada kalian, itu justru malah menyulitkan kalian. Tapi kalau memang kita tidak tahu, kita bertanya itu perintah. Fas'alu ahla zikri ingkuntum la ta'lamun. Kan begitu. Dalam surah An-Nahl dan surah Al-Ambiyah. Kan begitu. Nah, mereka ini lalu kemudian bertanya pertama, Loh, apakah engkau Musa akan menjadikan kami sebagai ejekan? Artinya ejekan begini, Masuk sih, orang mati kok kemudian kita untuk membuktikan siapa pembunuhnya, karena ada pembunuhan ini. Lalu disuruh menyembelai sapi. Apa hubungannya sapi dengan nyari isi pembunuh ini? Nabi Musa menjawab, Aku berlindung kepada Allah, agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Sudah, itu perintah. Akhirnya mereka mau melaksanakan, tapi tanya lagi. Lalu da'ulana robba kayu bagil lana mahi. Lalu cipta kok mana? Coba tanyalah kepada, mohonlah kepada Tuhanmu, wahai Musa, untuk kami, agar Tuhanmu itu menjelaskan kepada kami tentang sapi ini, sapi yang bagaimana. Lalu ini, ini pertanyaan-pertanyaan begini ini, ini kan menyulitkan. Nanti sampai dirinci, mulai dari, Sampai Nabi Musa itu gergetan, udah laksanakan saja. Mereka tidak mau, tanya lagi. Jadi, sapi ini warna opo, sapi itu macam-macam. Padahal maunya mereka, tanya itu, agar perintah itu tidak jadi dilaksanakan. Maunya, endingnya itu tujuannya ke sana, tapi karena ini perintah, tidak bisa. Harus dilaksanakan. Sampai dijelaskan, innahu yakulu innaha bakaratun safra faqi'un launuhata surrun nawzirin. Takut mana? Kalu da'ulana rabbaka yubayyillana mahiya innal bakaratasyabaha alaina. Ini masih rancu ini, sapi yang bagaimana ini? Mesti dijelaskan, no, no. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Pertanyaan yang ketiga ini, mereka tanya lagi, insya'allah, wa inna insya'allahu lamuhtadun. Maka di sini, pertanyaan yang ketiga ini, mereka mengatakan begini, mohonlah kepada Tuhan muwahai Musa, untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Karena sesungguhnya sapi itu, tak syabuh, masih belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, nisaya kami mendapatkan petunjuk. Ini kata mereka. Dijelaskan lagi, ternyata akhirnya menemu, baru mereka mengatakan, engkau menerangkan yang sebenarnya. Lalu, sudah ketemu sapi itu, mereka menyembeliknya. Tapi di situ, mereka menyembelik, tapi, wa maka duyaf'alu. Wa maka duyaf'alu, maknanya adalah, nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Karena tadi itu, sengaja pertanyaannya, maka malah menyulitkan. Wa irkultum, wa irkutautum nafsam, fadarotum fiha, wallahu muhridumma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika, kalian membunuh seseorang, lalu kalian saling tuduh, menuduh mengenai hal itu. Tetapi, kemudian Allah menyingkapkan, apa yang kamu sembunyikan. Jadi itu, itu yang tidak boleh. Jadi ketika diperintah, maka, yang kita lakukan, itu pertama, acuannya ada di surah Ali Imran, di just empat itu. Ya ayyuhalladhina amanuttakullaha haqqa duqatihi, wa la tamutunna illa wa antum. muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa duqatihi. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan takwa yang serius. Dan jangan pernah kalian sungguh, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi ayat ini, ada memang ulama yang menyatakan bahwa ayat ini mansuhoh. Dimansuh, dinasih oleh ayat fattaqullaha maastafo'atuh. Tapi ada yang berpendapat lain, bahwa ini tidak mansuhoh, tetapi, ayat dalam surah At-Tagwabun, fattaqullaha maastafo'atum wasma'u, dan seterusnya itu, itu untuk, jadi di, menggunakan, digabungkan. Jadi kalau digabungkan, jadinya begini. Orang mencapai derajat takwa yang haqqa duqati, kalau Al-Quran menggunakan perintah ada haqqanya, itu maka menunjukkan serius, dan itu adalah tataran ideal. Ada tiga yang dalam Al-Quran, yang disebut ada haqqanya. Ittaqullaha haqqa duqati. Wajahidu fillahi haqqa jihati. Allalina atainahumul kitab ayatlunahu haqqa tilawat. Yang haqqa duqati ini. Maksudnya apa? Makanya dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w. menyatakan, bahwa, apa yang telah diperintah oleh Rasulullah s.a.w. maka lakukanlah semampu kalian. Nah semampu kalian itu, itu tidak boleh kemudian, oh saya mampunya begini, ya sudah lah. Subuh-subuh dibangunin. Saya tidak mampu untuk sama subuh. Kenapa ngantuk? Jangan paksa saya. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Kadang kita salah pengertian. La'ikrohafidin, itu tidak ada paksaan itu kalau kita, na'udhu billah, umpama ada orang, belum masuk agama Islam. Maka dakwah Islam itu ditawarkan. Tidak kemudian langsung diperangi. Rasulullah dulu kan gitu. Kirim surat. Jadi ketika masa agak tenang, tidak ada pertempuran dengan musyrikin Mekah, setelah perjanjian Hudaybiyah itu, tahun 6 Hijriah, maka Rasulullah mengirim surat ke Raja Hirok, Raja Romawi, ke Istroversia, mukaukis di Mesir, itu dikirimi surat. Dan terakhir penutup suratnya itu bisa biasanya tulisannya wassalamu'ala manidaba'al hudha. Baru kalau mereka melawan, disitulah Islam mempertahankan. Jadi tidak langsung, kamu tidak mau masuk Islam, tak serang, langsung serang dah. Jadi ditawarkan dulu. Itulah maka, para ulama-ulama kita, itu menggambarkan, jadi kalau Panjenengan pernah tahu khutbah Jumat, ini, kalau Jumatan itu, kalau kata guru saya dulu, itu kan tradisinya kita ini membawa tongkat, lalu dengan membawa pos hasbuk ini. Ini satu simbol, bahwa Islam itu ditawarkan. Jadi ini. Nah Al-Quran itu kan penawaran kepada semuanya, maka semuanya yang disapa oleh Al-Quran, itu menjadi umatud-da'wah. Nah nanti setelah umatud-da'wah, itu nanti responnya macam-macam. Ketika sudah masuk ke dalam agama, lalu responnya itu menjadi umatul ijabah. Itulah yang disebutkan, ada tiga respon. Ada, ada, Nah kalau sudah Islam, maka ini menjadi umatul ijabah. Maka kita memiliki beban yang namanya, beban taklif. Sudah punya tanggung jawab masing-masing, kalau tidak mau melaksanakan perintah, tidak mau menjauhi larangan, maka ada totalannya. Kan begitu. Itulah yang namanya orang mukalaf. Ini kan yang dimabena, ini kan mukalaf semua yang dimahat. Mohon maaf, kalau tidak mukalaf itu salah satunya, karena akalnya konselenet. maka ini awfubillah. Maka ini yang bisa jadi, grufi al-qalam. Jadi memang diangkat dari beban taklif. Oke, saya kembali ke tadi. Jadi yang dimaksud dengan hak patu koti, itu tataran ideal yang harus selalu kita usahakan. Pokoknya, selalu menjadi baik. Selalu mengupgrade ketakwaan kita. Mastatoktum itu yang dimaksud dalam Attaqabun, Fattabulloha Mastatoktum Wasma'u, itu maksudnya, Mastatoktum itu bukan tanpa usaha. Saya mampunya, akhirnya segini. Tidak ada peningkatan. Itu liru. Maka harus ada usaha untuk meningkatkan. Itulah makanya Rasulullah menyatakan, barang siapa yang hari ini, tidak lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang rugi. Kok hari ini lebih buruk dari kemarin, dia bukan hanya rugi, tapi bisa bangkrut itu. Kalau bangkrut itu modalnya katut. Maka di akhir suruh Al-Hijr itu, Sembahlah Tuhanmu, upgradelah ketakwaanmu, sampai datang kepada kamu kematian. Karena kalau sudah mati, sudah, amal selesai. Tinggal nunggu hasil dari amal yang kita lakukan sama kiriman. kan begitu. Maka kalau kita lihat, di dalam At-Tagobun itu, Mastatatum tidak hanya kinyam, tapi apa? Wasma'u. Ini hari ini kita wasma'u ini. Kita taklim juga wasma'u. Jadi untuk meng-agret itu, caranya bagaimana? Banyak-banyaklah mendengarkan wasma'u. Yang dalam ayat lain dijelaskan, Alladzina yastami'una al-Qawla, Fayattabi'una ahsanah, Ula'ika alladzina hadahumullah, Wa'ulai'kahum ulul al-bab. Malah lagi masjid kita ulul al-bab. Uwin ini punya satu cita-cita besar, yaitu ingin menjadikan mahasiswanya itu, generasi ulul al-bab. Makanya masjidnya namanya masjid tarbiyah dan ulul al-bab. Itu kalau digabung tarbiyah itu ulil al-bab. Yaitu pendidikan ulil al-bab. Alladzina yadzburunallah. Kan begitu. Baca'alwirtul lati'i. Tiyamau wa ku'udawwa ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal-bab. Itu harapannya. Nah, kembali ke tadi. Fattakullah hamas tato'atum wasma'u. Setelah wasma'u, apa lanjutannya? Wa'ati'u. Jadi, Alladzina yastamia'u lal-kawul, wa yatabiyahu fa yatabiyahuna aksana. Itu wa'ati'u. Jadi ada ketaatan. Tadi itu kembali yang depan tadi. Ketika kita mendengarkan hal-hal yang baik. Irshadat, ma'u'idot, ceramah. Bukan kemudian, mustauh, mustauh, bolak-balik materi. Bukan itu. Tapi, wa'ati'u. Kita ini melaksanakan ketaatan. Apa yang disampaikan sudah sejauh mana. Nah, itu lho. Lala bala-bala wasta'u, yo. Kebaikan itu, dimana-mana, ya sama. Mau yang disampaikan pengasuh, sama. Mau yang disampaikan mu'alim para asatid, juga sama. Mau yang disampaikan oleh musrifah, juga sama. Ayatnya, jamaah subuh. Nggak ada yang mengatakan, mulai besok, nggak perlu jamaah subuh. Nggak ada. Karena kalau itu jelas berkentangan. Lho, kita ini mumpung masih hidup. Karena kalau sudah mati, selesai. Kalau orang mati, masih melakukan amal, ya nggak bisa. Karena memang sudah selesai. Makanya, mumpung, Allah masih menganugahkan kepada kita kesempatan, mari kita meng-upgrade. Jadi, orang optimis, orang muslim yang optimis itu. Ketika melihat kehidupan, maka kehidupan itu harus senang. Senang itu bahagia. Itu artinya apa? Diisi dengan hal-hal yang positif, yang mampu untuk memberikan hasil nanti di akhirat. Jadi, mikirnya bukan lapuak, ngoyo-ngoyo, sinau-ngoyo, kuliah-ngoyo, garap tugas, kuliah, wongkuk, mati. Itu namanya pesimis. Hidup sekali, maka ukirlah dengan prestasi, tebarlah dengan manfaat. Karena semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain, maka ketika kita meninggal, maka semakin banyak yang mendoakan kita. Itulah yang saya sebutkan dalam ayat di surat Yasin tadi. Wa'atha rohuhu. Inna nahnunuh il mawta. Sesungguhnya kami, kata Allah, menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nanti di akhirat, wanak tubuh, dan kami mencatat, kami menulis, ma'atoddamu, amal yang telah mereka lakukan, yang mereka persembahkan, wa'atha rohuhu. Dan juga, apa, amal yang kemudian manfaat, atau sesuatu tinggalan, yang manfaat, yang masih dapat mengirimkan pahala buat mereka. Putra-putri yang soli-soli hau. Para santri, para murid-murid yang mendoakan gurunya. Termasuk beramal bangunan, membangun madrasah, membangun masjid, lalu di dalamnya dipakai untuk ibadah, dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu masih dapat kiriman orang. Maka dari itu, maka pesan dari hadis yang ke-9 ini, marilah, dalam konteks perintah dan larangan ini, jangan banyak bertanya. Karena ini wilayahnya, keimanat, bukan rasionalitas. Karena kalau rasionalitas, itu akal kita, bukan tidak masuk akal, tapi akal kita tidak bisa menjangkau. Karena apapun yang kita lakukan, pasti ada dampaknya. Satu lagi cerita, Nabi Yunus alaihi salam, ketika dimakan oleh ikan alhul, ikan yang besar, atau ada yang mengatakan ikan paus, tidak ada usaha wohil yang bisa dilakukan. Tidak mungkin bisa berusaha, kecuali apa? Servernya langsung, nyambung kepada yang punya kehidupan, yaitu Allah. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Memohon ampun dan melaksanakan, melakukan banyak bertasbih. Maka di dalam surah as-safat, Allah mengatakan, seandainya Nabi Nuh itu, tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, ketika berada di dalam perut itu. Tidak mohon ampun, tidak bertasbih, hanya rasional yang dilakukan. Berusaha keluar. Apa yang terjadi? Sungguh dia akan terus berada di dalam perut ikan itu, sampai hari dibangkirkan, hari berkebangkirkan. Karena tasbihnya Nabi Yunus ini, lalu tembus kepada Allah, Allah mengirim sinyal kepada ikan itu, maka ikan itu kemudian memuntahkan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus selamat. Umbama, kita belajar, mengerjakan tugas, pemahaman kita terhadap satu materi, itu kan antara satu dengan yang berbeda. Jangan pernah merasa pesimis, maka dunutlah rahmat Allah, dengan aneka kegiatan positif, termasuk tasbih, membaca Al-Wirdul Latif. Itulah sosok-sosok ulul Al-Taf. Tapi ya tetap sinau, karena ayatnya, Tuduk gak belajar, gak harap tugas, kamu kenapa gak harap tugas, saya sudah baca Al-Wirdul Latif. Tetap tugas dikerjakan. Al-Wirdul Latif dibaca, ini untuk mendunnut. Sehingga kalaupun nilai yang keluar tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi Allah punya rahmat yang luas, warahmati wasiatkullah syair, maka boleh jadi nanti ketika lulus, kemanfaatan Anda lebih luas dibanding yang mungkin nilainya lebih tinggi. Tapi yang bagus ya, nilainya bagus, manfaatnya juga luas. Ini harapan kita semua. Mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan, ada manfaat, ada hikmah yang bisa dipetik. Saya mohon maaf, bagi yang sedang tidur, karena mengganggu kekusuhan tidur panjenengan. Nikmat Allah itu kalau datangnya tidak tepat waktu, itu justru bisa menjadi adab. Sama yang ngantuk, pas lagi nyubir, entah ngendarai motor atau mobil, itu bisa tabrakan. Padahal orang kalau tidak bisa tidur, itu juga tidak bisa enak. Insomnia itu kan tidak repot. Tapi kalau ngantuan, itu juga bahaya. Maka pintar-pintarlah kita untuk memanaj anugerah Allah itu sesuai dengan konteksnya masing, masing. Kayaknya ikhsadat, ya mestinya tangi. Kalau orang terpaksa tidur, ya nanti tanya ke temannya, tadi tentang apa. Cuman mau apa-apa. Wallahu'l-muaflik ila al-qamit tarif, hadanallah wa'iyyakum ajma'in, al-afaminkum, hummas salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.